Eh, kamu udah nonton series di Netflix yang judulnya Mid atau Belut? Netflix menayangkan series ini di bulan Oktober sepertinya gara-gara bulan ini bertepatan dengan Domestic Violence Awareness Month atau bulan kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih. Namanya Sin. Gak mau terjebak lebih lama di lingkaran KDRT, Bu Alex memilih meninggalkan rumah bersama anaknya yang berusia 3 tahun namanya Mehdi. Nah, disitu cerita mulai berputar. Perjuangan Bu Alex mencari tempat tinggal yang layak, mencari juga pekerjaan yang layak, mencari makanan dan jungkir balik mengisi ratusan lembar formulir untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Minta bantuan dari orang tuanya jelas bukan pilihan. Datang dari keluarga Broken Home membuat Bu Alex tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Di tengah perjuangan yang bertahan hidup, Alex juga takut akan mental Mehdi anaknya. Anak sematawayangnya akan terpengaruh takutnya ya, jangan-jangan terpengaruh akibat perpisahannya dengan Sin. Eh, namanya Sean ya. Sean atau Sin atau gimana lah ya bacanya ya. Mehdi, anaknya Bu Alex dan Pak Sean ini, berarti dia pun juga kelak ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah dewasa, barangkali akan muncul perasaan bahwa dirinya adalah anak korban Broken Home. Atau ketika dia dewasa, sisi inner child-nya atau sisi anak-anak di dalam dirinya akan merasa tersakiti. Mungkin ada kemarahan di situ, ada kesedihan, karena, dan juga ketakutan, karena masa kecilnya, masa kecil si Mehdi ini mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan buat dirinya dan membuat dia sedih, bahkan mungkin ada rasa marah juga kepada orang tuanya. Ketika melihat si Mehdi, karena sebagian yang saya baca dan saya dengar dan tonton review mengenai film Mehdi ini, sebagian yang saya lihat, cukup banyak yang menyoroti soal Alex dan Sin-nya sebagai orang tuanya. Tapi masih jarang yang melihat dari sisi si Mehdi anaknya. Melihat si Mehdi anaknya ini, saya kok teringat diri saya. Karena saya ingat saya, sejak saya lahir, saya tinggal ya hanya sama ibu. Bapak sesekali datang ke rumah karena memilih tinggal bersama selingkuhannya. Mungkin cerita ini sudah pernah kamu dengar. Karena mungkin kamu mengikuti saya, mendengar cerita saya sudah cukup lama gitu dan di suatu kesempatan saya pernah menceritakan ini. lama lho, saya merasa sebagai korban broken home. Sebagai anak korban broken home. Bapak saya, saya anggap sebagai pelakunya. Tapi ternyata, merasa diri sebagai korban ini bikin saya lama-lama malah sama dengan pelaku. Sebelum saya membahasnya terlalu jauh, bentar ya, ini hanya sebatas yang saya tahu dan alami lho, ya. Jadi, belum tentu paling benar dan belum tentu juga cocok buat orang lain. Tentu saja, saya nggak akan maksa orang lain untuk menyetujui saya. begitu pula, tolong juga nggak maksa nyinyir bahkan nyumpahin kalau kita beda jalan, ya. Saya lanjut ya membahas mengenai korban broken home. Ketika saya merasa diri sebagai korban broken home, berarti di situ saya begitu kuat. Victim mentality saya mental sebagai korban di dalam diri saya. Tanpa sadar, saya suka memposisikan diri sebagai korban. Ada rasa nyaman memposisikan diri saya sebagai korban. Ya, mungkin karena dengan begitu saya mendapatkan perhatian. Dengan begitu mungkin saya dianggap ada oleh orang-orang di sekitar saya. memposisikan diri saya sebagai korban dan tentu saja saya begitu keras menganggap bapak saya sebagai pelakunya. Ternyata saya yang memposisikan diri sebagai korban dan bapak yang saya posisikan diri sebagai pelaku itu sama saja. Maksudnya sama saja ia sama-sama terjerat ego. Eh, maksudnya gimana? Jadi gini, bapak kan saya anggap sebagai pelaku broken home. Ternyata setelah ditelusuri masa lalunya, masa kecil, masa remajanya, ternyata bapak itu pun juga korban. Korban dari masa lalunya. Disadari atau tidak, bapak memposisikan diri sebagai korban dan sibuk menyalahkan keadaan orang lain. Ya mungkin gara-gara masa kecil yang sulit, masa remaja, masa sekolah yang susah, mungkin pada waktu kuliah, pada waktu dulu membangun hubungan cinta, juga mengalami patah hati berulang kali, sehingga hubungan cinta di masa lalunya tidak indah, hubungan dengan orang tuanya juga penuh dengan marah, sehingga tanpa sadar bapak memposisikan diri sebagai korban keadaan saat itu dan sibuk menyalahkan keadaan, sibuk menyalahkan orang lain. Tidak menggunakan kondisi itu untuk berbenah diri. Reaksinya ya salah satunya ketika membangun cinta, membangun rumah tangga, menikah dengan ibu saya, maka reaksinya cenderung mendominasi ibu saya sehingga disitulah terjadi perselingkuhan juga. Dan itulah ekspresi ego. Ekspresi ego dari bapak yang dari sudut pandang saya bapak adalah pelaku, tapi ternyata dari perjalanan hidup bapak dengan masa lalunya, bapak juga sebagai korban. Dia menganggap dirinya sebagai korban. Nah, kembali ke saya, ketika saya memposisikan diri terus-menerus nyaman dengan victim mentality, saya memposisikan diri sebagai korban, broken home, ternyata saya bisa-bisa juga jadi pelaku. Pelaku dalam hal ya saya sibuk nyalain orang lain tanpa saya sadari. Ya, paling nggak saya sibuk menyalahkan bapak saya. Saya merasa nyaman tanpa sadar lagi-lagi memposisikan diri merasa sebagai korban atas apa yang saya alami. Daripada saya gunain buat berbenah diri, malah saya gunain kondisi itu buat membenarkan diri. contoh misal ada celetukan gitu, aku kan anak broken home, jadi ya aku diperbolehkan dong begini dan begitu. Tanpa sadar saya pun terpleset menjadi seorang pelaku lebih mudah mendominasi dan juga kalau tidak berhati-hati dalam hubungan cinta, dalam hubungan rumah tangga, pernikahan, bisa-bisa saya juga mengalami melakukan perselingkuhan. Ternyata saya ini mirip permainannya dengan bapak sebagai pelaku. Ternyata sama-sama bulet ruwet di ego kita masing-masing. Ya, kembali ke contoh tadi ya, jadi kayak misal saya nyakitin hati orang lain atau saya melakukan hal yang seinak saya sendiri, lalu saya merasa membenarkan hal itu dengan lakukan anak berkenum, jadi ya boleh-boleh aja dong melakukan itu. Nah, itu kan permainan mulut di ego itu tadi. Kalau terjerat terus-menerus dianggapan sebagai korban dan pelaku, kalau saya bayangkan hidup ini seperti sebuah film ya, maka saya dan bapak merasa sama-sama sebagai pemain filmnya. Adegannya ya tawuran bertengkar gelut sama-sama menganggap bahwa yang salah itu pokoknya orang lain dan melihat diri sendiri sebagai orang yang ya saya nggak perlu berbenah diri. apakibatnya ya dikit-dikit apapun yang terjadi selalu dianggap masalah. Dikit-dikit situasi kondisi yang nggak sesuai keinginan cenderung tergesa untuk udahlah pokoknya diributin aja. Lama loh saya merasa sebagai korban broken home dan memposisikan bapak saya sebagai pelakunya tapi ya itu saya malah kok lama-lama jadi makin ruwet hidup saya. Nah dari situlah saya pelan-pelan belajar jadi pengamat bukan pemain filmnya. Ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau hidup ini saya lihat sebagai film ya saya belajar nggak lagi jadi pemainnya tapi jadi pengamat jadi penontonnya penonton yang sadar sedang menonton film karena kalau nggak bisa jadi kalau saya sebagai penonton ini nggak mindful nggak sadar lagi-lagi bisa terjebak dalam permainan korban versus pelaku lagi kalau saya kembali terjebak merasa sebagai korban dan bapak sebagai pelaku maka hanya persoalan waktu sadar atau tidak bisa-bisa saya akan melakukan hal yang sama dengan pihak yang saya anggap sebagai musuh sebagai pelaku yaitu bapak entah itu persis saya melakukan perselingkuhan juga seperti bapak atau dalam hal sikap yaitu pokoknya yang salah orang lain membenarkan diri ngomong secara terus terang atau dalam hati aku kan anak broken home jadi ya boleh dong melakukan ini dan itu padahal hal-hal itu sebenarnya tidak perlu atau bahkan tidak layak untuk dilakukan dan lupa untuk sadar untuk berbenah diri maka saya sampai sekarang sampai detik ini bikin video ini saya itu terus belajar keluar dari pola pikir pelaku versus korban atau korban versus pelaku broken home bukan jadi pemain tapi hanya jadi penontonnya tentu saja saya masih sering gagalnya gimana caranya memulai memulai belajar keluar dari pola pikir pelaku versus korban broken home setidaknya saya mulai dengan menyadari pikiran-pikiran menyadari perasaan-perasaan yang muncul di dalam diri saya berlatih berlatih jadi penonton pikiran dan perasaan saya sendiri sehingga saya jadi bisa berhenti dari permainan ego ya meskipun masih sering juga terseret permainan ego tapi setidaknya ya pelan-pelan menguranginya hanya menyadari permainan ego itu hanya melihat jadi penonton sekali lagi karena barangkali seperti kata Bob Marley di hidup ini kita ini hanya bisa menang ketika kita memilih berhenti bermain dan dalam hal ini berhenti bermain dalam permainan ego sekian video kali ini terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini ya semoga selaras semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya selamat menikmati